Tom Haye takluk 5 gol di tangan Miss Hilgers. Kandang timnas Indonesia pindah ke Stadion Madya. Asnawi ngegas main full lawan Messi Thailand. Jens Ravans sudah datang. FC2NT ngamuk 5 gol di kandang klub Tom Haye. Tim yang diperkuat gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, Almere City, kremuk 0-5 saat menghadapi FC2NT pada pekan ke-6 eredisi 2024-2025 di Yanmar Stadion. Tuente yang diperkuat pemain keturunan Indonesia, Miss Hilgers mengamuk. Semstejin mencetak beres pada babak pertama, 2-0, untuk Tuente bertahan hingga turun minum. Babak kedua, 3 gol Tuente bersarang di gawang Almere lewat aksi Sam Lammers, Ricky Van Walswinkel, dan Anas Salaheddin. Gol Anas merupakan asis dari Miss Hilgers. Skor 5-0 bertahan hingga laga tuntas. Berkat kemenangan ini, Tuente naik ke posisi 4 klasemen sementara dengan 11 poin. Kandang timnas Indonesia U20 pindah dari SUGBK ke Madia di kualifikasi Piala Asia U22-2025. PSSI memindahkan Stadion Penyelenggara Grup F kualifikasi Piala Asia U22-2025. Awalnya di Stadion Utama Dolora Bumkarno SUGBK, Jakarta Pusat, kini beralih ke Stadion Madia, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia U20 akan menjadi tuan rumah Grup F kualifikasi Piala Asia U22-2025 pada 25-29 September tahun 2024 melawan timnas Yaman U20, timnas Timor Leste U20, dan timnas Maladewa U20. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, respons pergeseran venue Grup F kualifikasi Piala Asia U22-2025 dari SUGBK ke Stadion Madia. Arsitek berusia 60 tahun itu sebenarnya tidak ambil pusing. Asnawi main full lawan Messi Thailand Asnawi mangkualam tak ada capeknya. Baru tiga hari yang lalu main full melawan Persib Bandung di AFC Champions League 2. Ia menjadi starter lagi saat Port FC melawan BG Patung United di PAT Stadium. Asnawi turun sejak menit awal. Port FC agak kelelahan lantaran baru menjalani pertandingan tandan di Bandung. Menit ke-14, gawang Port FC yang dikawal Warawut Sri Supa langsung di jebol Fledy Alvarez. Skor 1-0 bertahan sampai babak pertama tuntas. Babak kedua, Canatip Somkrasin beraksi menggandakan keunggulan untuk Patung United. Kesabaran Port FC yang terus menyerang tim tamu berbuah hasil. Menit ke-93, Nilen Mota mencetak gol. Port FC masih di posisi kedua dengan 14 poin di bawah Buriram United. Sementara Patung United mulai menanjak dengan 3 kelas poin. Jens Raven sudah gabung timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala Asia U22-2025. Satu dari dua pemain abroad telah bergabung dengan timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala Asia U22-2025. Dia adalah penyerang naturalisasi kelahiran Belanda, Jens Raven. Jens Raven telah terlihat dalam latihan timnas Indonesia U20 di Stadion Madya, Jakarta Pusat, pada minggu, tanggal 22 September tahun 2024 malam ini. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, masih menunggu kedatangan Welber Jardim. Bek Sao Paulo Junior itu disebut bakal merapat dalam waktu dekat. Indra Syafri belum bisa memanggil dua pemain keturunan kelahiran Belanda ke timnas Indonesia U20. Keduanya adalah Dion Marks dan tim The Events. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa sareti yang lainnya. Menyala Abangku Terima kasih sudah menonton.